Kinerja Gubernur Anies Baswedan kembali di Sorot. Ini enggak sih Pak, dari 900 ini? Apa yang salah? Saya tidak mau kedengeran seperti, apa namanya, kaset rusak ya, broken record. Jadi mohon sabar teman-teman. Jadi, jangan sampai kita itu berpikirnya, wah ini demi kepastian hukum. Kalau demi kepastian hukum, maka taatlah pada hukum, taatlah pada aturan. Kita ini enggak boleh. Setelah melanggar rame-rame, kemudian uang ditaruh banyak sekali, habis itu minta hukum dibuat menyesuaikan. Malah hukumnya udah ada. Dia ngomong lah, itu orang asbun aja dia ngomong. Lagi beberapa kemacetan lalu lintas di Tanah Bang, kian hari, kian bertampah. Bukan hanya karena maraknya beragam, namun kemacetan tersebut terjadi karena adanya sejumlah proyek galian di beberapa titik. Ya, bahkan menurut para pengendara, kemacetan ini merupakan yang terparah. Polemik kemacetan di Tanah Bang terus bergulir. Bukan hanya disebabkan karena maraknya pedagang. Kemacetan yang semakin parah ini, karena adanya sejumlah proyek galian di beberapa titik. Dimulai dari adanya galian kabel hingga adanya galian untuk membersihkan saluran air dari lumpur. Proyek-proyek ini menyebabkan lalu lintas di Tanah Bang semakin parah. Sejumlah karung dari proyek-proyek ini diakui sebagai penyebab kemacetan. Setiap harinya, pengerjaan proyek membersihkan saluran air harus melibatkan sedikitnya 10 truk untuk mengangkut karung. Karung-karung berisikan lumpur ini dibawa ke Posko Dinas Tata Air Jakarta Pusat dan nantinya diangkut ke Ancol Jakarta Utara untuk dibuat proyek PLTU. Dan nantinya diangkut ke Ancol Jakarta Utara untuk dibuat proyek PLTU. Yang melanggar juga, tapi karena kebutuhan. Mikir. Kemudian, ee... Sementara itu pemirsa, kemacetan arus lalu lintas di Tanah Abang banyak dikeluhkan oleh para pengendara. Karena sudah sekitar satu minggu, jalur Tanah Abang mulai playover jati baru hingga pasar blok G, F, dan B mengalami kemacetan panjang. Bahkan, menurut para pengendara, kemacetan ini merupakan yang terparah. Warga berharap pengerjaan proyek penggalian ini dilakukan di malam hari sehingga tidak mengakibatkan kemacetan parah. Bahkan, menurut para pengendara, kemacetan ini merupakan yang terparah. Mikir. Kami harus ikut aturan perulangan. Perulangan. Ya, bocor. Ya, bocor. Yang melanggar juga, tapi karena kebutuhan.